Berikut hasil pertandingan Piala Asia 2024 di Pekan yang kedua, Rabu 17 Januari 2024, beserta daftar kelasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut merupakan hasil pertandingan Piala Asia 2024 kemarin, hari Selasa 16 Januari 2024. Hasil pertandingan antara Timnas Malaysia versus Timnas Jordania, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Jordania dengan skor 0-4. Berikutnya hasil pertandingan Timnas Thailand versus Timnas Kyrgyzstan, Timnas Thailand berhasil menang 2-0. Selanjutnya hasil pertandingan antara Timnas Arab Saudi versus Timnas Oman, pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Arab Saudi. Berikut ini hasil pertandingan Piala Asia 2024, hari ini, Rabu 17 Januari 2024. Timnas Lebanon harus puas bermain imbang 0-0 versus Timnas Cina, tak ada gol tercipta di pertandingan. Berikutnya hasil pertandingan Timnas Tajikistan versus Timnas Qatar, pertandingan dimenangkan oleh Timnas Qatar, dengan skor 0-1, gol dicetak oleh Akram Afif. Di menit 17, ada satu kartu merah untuk pemain Tajikistan. Berikut ini daftar kelas semen terbaru Piala Asia 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Qatar, dengan torehan 6 poin, peringkat kedua, Cina, dengan torehan 2 poin, di peringkat ketiga, Tajikistan, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, Lebanon, dengan torehan 1 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Australia, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Uzbekistan, dengan torehan 1 poin, di peringkat ketiga, Syria, dengan torehan 1 poin, dan di peringkat 4, India, dengan torehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Iran, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Uni Emirat Arab, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Hong Kong, dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Palestina, dengan torehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Jepang, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Iraq, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Vietnam, dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Indonesia, dengan torehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Jordania, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Korea Selatan, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Bahrain, dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Malaysia, dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir di grup F, di peringkat pertama, Thailand, dengan torehan 3 poin, peringkat kedua, Arab Saudi, dengan torehan 3 poin, di peringkat ketiga, Oman, dengan torehan 0 poin, dan di peringkat 4, Kyrgyzstan, dengan torehan 0 poin. Nantinya juara grup, dan runner-up, yang akan lolos ke 16 besar, dan ditambah 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik. Berikut ini daftar kelasemen peringkat 3 terbaik, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Suriah, dengan torehan 1 poin, peringkat kedua, Tajikistan, dengan torehan 1 poin, peringkat ketiga, Oman, dengan torehan 0 poin, dan yang terakhir di peringkat 4, Bahrain, dengan torehan 0 poin. Nantinya 4 tim, yang jadi peringkat 3 terbaik, akan lolos ke 16 besar. Berikut daftar top skor, Piala Asia 2023-2024. Di peringkat pertama, untuk sementara, ditempati Akram Afif, dari Qatar, dengan mencetak 3 gol. Di peringkat kedua, Takumi Minamino, dari Jepang, dengan mencetak 2 gol, serta Mahmud Al-Mardi, dari Jordania, dengan mencetak 2 gol, dan Mausa Al-Tamari, dari Jordania, dengan 2 gol. Jadwal pertandingan Piala Asia 2024 selanjutnya, pada hari Kamis, 18 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Surya, versus Timnas Australia, digelar di Jasim bin Hamad Stadium, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV, dilanjutkan pertandingan India, versus Uzbekistan, digelar di Stadion Ahmad bin Ali, pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV. Berikutnya jadwal pertandingan Piala Asia 2024, pada hari Jumat, 19 Januari 2024. Akan ada pertandingan Palestina, menghadapi Uni Emirat Arab, digelar di Stadion Al-Janoub Al-Wakrah, jam 0.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live inews TV. Berikutnya akan ada pertandingan Timnas Irak, versus Timnas Jepang, digelar di Stadion Kota Education, Al-Rayyan, jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV. Dilanjutkan pertandingan Timnas Indonesia, akan menghadapi Timnas Vietnam, digelar di Stadion Abdullah bin Halifah, jam 21.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live RCTI. Jadwal pertandingan Piala Asia 2024 berikutnya, pada hari Sabtu, 20 Januari 2024. Akan ada pertandingan Timnas Hongkong, versus Timnas Iran, digelar di Stadion Halifah International Stadium, pada jam 0.30 dini hari, waktu Indonesia Barat, live inews TV. Dilanjutkan pertandingan Timnas Jordania, versus Korea Selatan, digelar di Stadion Al-Tumama, pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV. Berikutnya jadwal pertandingan Timnas Bahrain, versus Timnas Malaysia, digelar di Kasim bin Hamad Stadium, jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV. Jadwal pertandingan Piala Asia berikutnya, pada hari Minggu, 21 Januari 2024. Timnas Oman, akan menghadapi Timnas Thailand, digelar di Stadion Al-Janouk, pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat, live inews TV. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Piala Asia 2023-2024.